Terima kasih telah menonton! 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 Kunci-kunci ada... Ada Velo Ada kenal port Jadi kita lihat di sana Motornya bagaimana Stay tune Jangan lupa like, komen dan subscribe Jari nanti kita lihat bagaimana Progres Dino Black Dubin Jadi oke, let's go Oke guys, jadi kita udah di Kimah Kimah itu, ya Kimah Udah deket sih dari tempat dino-nya Black Ruby di belakang Wih, kita udah siap USG Ya kan, USG kita USG dan Ronseng ya kayaknya Ronseng Ronsen, anjir Makassar udah keluar tuh Ronseng, ha hai Jadi oke, nanti setelah sampai disana Kita mau dino, target gue itu Kecil lah 30 HP lah 30 HP pokoknya Gimana caranya, semoga waktunya Cukup ya Jadi gue udah bawa 2 kanal pot, 2 TB Gearset, segala macam gearset tuh Ada 4.4, 4.3 Terus depannya ada 15 Ada 14, ada 16 13 doang ya, gak ada Jadi ya, semoga itulah Gue jauh bawa beberapa velocity Kalau emang nanti mau diset Pake, gak pake filter Tapi, gue maunya diset itu 30 HP Kalau bisa, pake filter Wih, cakep tuh ya kan Kenceng Tapi tetap ini Steril dari Partikel debu-debu kecil tuh Yang ada di jalanan Soalnya ini kan motor bukan Buat di track Kalau di track mungkin agak Agak higienis dikit tuh Darahnya, gak banyak debu Karena kan paling Kalau orang track day tuh kan Gak ada debu Tapi kalau jalan raya banyak tuh Kayak gini tuh, tuh Ini debu nyelayang-nyelayang nih Ini kalau di akumulasi per Bulan ya kan Per tahun itu gede juga Jadi, oke See you guys there Karena gue mau fokus nyetir Jangan lupa like and subscribe Kita sudah sampai di Ernest Motor Nah ini di Sudiang Ruko perumahan Kediatan Sudiang Oke, jadi Kita mau turun motor dulu Lalu nanti Lihat kemana baliknya Oke, stay tune Jangan lupa like and subscribe Jangan lupa like and subscribe Jangan lupa like and subscribe Oke guys Jadi kita sudah di Ernest Motornya udah turun Jangan lupa like and subscribe Jangan lupa like and subscribe Sekarang kita lagi panasin dulu Terima kasih ketinggian Oke, jadi kita sisa tunggu nanti mekaniknya buat datang untuk setting, jadi jangan lupa like dan subscribe Oke guys, jadi udah mau di Dino, sama bro siapa nih tadi? Bro siapa? Kambas, Kambas Oke, Kambas nih dari Ernest, anjir sudi yang kawan Oke, udah, jadi ini kita mau Dino, sesuai dengan target tadi itu mudah-mudahan dengan menggunakan filter itu bisa 30 Tapi kalau nggak bisa, ntar deh dipikirin, gue mau pakai Velo atau stay, tergantung si motornya mau berapa HP Oke, stay tune, stay tune Nah ini ada sedikit note dari Ernest, nah ini penting nih, ini buat kalian yang mau misalnya Dino dimana saja ini perlu diperhatikan Jadi syarat-syaratnya itu, pastikan kaki-kaki aman, mur roda, baut roda, sambungan rantai Ini kalian pakai Autorsport atau BBX, nah kalau Matic itu bagian CVT aman, motor yang masuk ke dalam ruangan Dino siap untuk digas dan running Maksudnya di sini itu nggak ada kerusakan ya, jadi kalau kalian mau Dino, pastikan mesinnya sehat Karena ketika terjadi apa-apa itu di luar dari tanggung jawab Dino, karena itu ya tergantung Kecuali si Ernest nih misalnya yang buat mesinnya terus ada apa-apa dari tanggung Ernest Tapi kalau kalian bikin di luar, terus mau Dino, ya itu bukan tanggung jawab Dino Nah ini ada di sini, nomor 4, kerusakan motor customer pada saat running, tidak bisa disalahkan kepada operator Dino Nah ini basically peraturan Dino dimana saja kalian itu pasti merek-merek kayak gini Oke, so itu dia, kita tunggu pronya untuk setup-setup Ini setup-nya buat biarnya ini, jadi ada van, exhaust, dan tempatnya kedap suara lain Kegeringan guys, air kerennya dapat 18 itu Ini saya, 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 Oke guys, jadi Tadi, weh, sesuai target ya bro Sesuai target, oh gue ngeri nih Jadi kalian kalau ke Ernest itu Cari uangnya, tuh Jadi, tadi kan targetnya Kita cuma 30, tapi ini dapat 31,5 yang paling tinggi Nah, ini nih, contoh grafiknya Eh, sorry Ini grafiknya nih Tuh Oke, jadi tuh Kita mau keluarin dulu, kita tes di jalan Oke guys, jadi gue sudah otw pulang Sekarang udah jam Hampir jam 4 Karena tadi gue sempat ke Sudiang dulu Ke rumah gue yang di Sudiang Gue turunin ponakan gue yang tadi itu ada di video Yang bantuin gue angkat Jadi, gue sudah di racing Terus, ke Sudiang dulu Jemput ponakan Biar ada yang bantuin gue angkat motor Thank you, by the way, Dawi Love you so much Thank you udah bantuin gue Dino hari ini And sekarang, gue tadi balik kantor dulu Karena ada kerjaan dikit Yang harus diselesaikan So, ini Gue bisa di kantor Udah otw pulang So, itu motornya Black Duby di belakang Gue puas banget sih Targetnya tuh tadi udah pas Udah pas di Dino nih ya kan Pake filter Itu pake filter Daytona Terus, dapat 27 Gue bilang Paling-paling nih Kalau dimaksimalin Ya, paling ke 28 Nuntok tuh 28 ya kan Nah, terus Akhirnya Di coba, disararin tuh Tadi Nama abangnya Katanya Coba deh Pake Velo Katanya kemarin dia itu Ada yang kayak gitu juga Karena pake Velo Itu namanya 1 HP Ternyata dari 27 4 HP dong 4 HP setengah Lebih tepatnya Jadi, dari 27 HP Pas ganti ke Velo Itu langsung 31,5 Anjir Gue langsung tadi hype banget nih Sayangnya tadi Nggak ke record ya kan Hipe gue Karena gue kayak langsung Yes And then gue ajak Tos tuh Abangnya Like damn son Oke, udah bungkus lah pokoknya Tapi abangnya baik Nah, karena tadi Pas di dalam itu Motor gue overheat mulu Katanya itu timingnya Emang sih Timingnya dari BRT Itu tinggi-tinggi banget Dan katanya itu Dia bahaya Jadi, makanya tadi Disettingin ulang Jadi, performa tetap dapat Tapi, mesinnya nggak panas Jadi, itu timingnya tadi Karena rata-rata itu 40-an Jadi, makanya diturunin Kayak RPM-RPM awal itu 25-20 Ada maling belasan tadi Gue nggak terlalu berarti itu Oh, ini nih Ntar deh Nanti yang data dyno-nya Gue Ini yang gue taruh di Sini And then Apa tadi? Ya, jadi akhirnya di Per-backing timingnya Terus Jadi, mapping-an gue itu dua Mapping-an pakai filter Kayak misal mau Touring Kayak misal gue mau ke Batiling Sirkuit Pangkep itu Jadi, ya Pakai filter aja dulu Ya kan Pakai filter Pakai settingan yang untuk filter Jadi, itu pas BBM-nya AFR-nya udah pas Nah, nanti kalau pasir kuit Nah, baru deh Filternya dibuka Velo masuk Settingan pakai mapping 2 Wih Kayaknya cakep So, overall Mari kita bicara soal Ernest dulu Ernest Racing Team itu katanya Eh, racing team Ernest Racing House Yes I think so Nah, itu tuh mereka katanya Udah lebih lama Pingkelnya di sujiang Tapi sekarang baru udah dyno Dan baru pindah Ke arah Ceritanya di Guar Ria Guar Ria itu kayak Oh, jalan raya yang sujiang ya Ya, kayaknya sih Iya, karena itu tembusan ke Ini masalahnya Ke Patung Ayam Matung Mekgor Yang orang Makasar Masih tau lah ya So, oke Jadi, mereka itu baru pindah Baru beli dyno juga Tapi, asli bengkelnya proper sih Karena kayak Kalau kalian lihat itu di videonya Jadi, sebelah kanan itu Dari bengkel itu kan Semuanya indoor nih Maksudnya ada atap Jadi, ada parkiran motor Terus, ada juga Spot-spot untuk per motor Jadi, kayak kalau kita Ngebongkar motor di sana Itu pasti rapi deh Karena gue lihat juga Ada ruangan Clean room-nya Ada mesin bubutnya Kalau gue Gue gak salah lihat tadi Gue lihat miling deh Ada miling Nah, terus di sampingnya itu Lagi di rupa yang sebelahnya itu Kayak tempat storage motor Mungkin kayak Projectan-projectan Atau Ini musik ribut deh Atau musik Ah, musik Atau motor-motor orang yang nginap Jadi, ditaruhnya di sebelah Jadi, emang rapi sih Bengkelnya Anjir, proper banget Terus, denonya di depan Jadi, kayak Kalau orang nih Moda Inno kan Biasanya itu Kalau anak-anak Moda Inno Kayak datang tuh Sama temen-temennya Jadi, kayak Gak mumet gitu kan Di dalam suatu ruangan Karena kayak Terbuka Terus, bisa dilihat dari luar Dan, ya Overall The speed shop lagi The speed shop Is so good So proper Nice job, Ernest Dan, kedua nih Yang paling gue notice Pelayanannya itu top banget Wih, pelayanannya top banget deh Kalian kayak Mau apa, mau apa Wih, pasti di ini Di, apa, diusahain Begitu loh Kayak dari segi settingan Gue tadi agak banyak bacot Ya kan Tapi tetap Tetap dilayanin Dengan sangat Maksimal Ah, gue post banget deh Apalagi ya Dino Wih, deno-nya juga Enak banget Itu ruangannya Tadi, cozy Sampai gue tadi pikir Kayak enak juga Dengin api sini Terus Ya, itu orang-orangnya Ramah, baik Pelayanannya top And, kedua itu Wengkel Sudiang Gue lahirnya dulu Di Sudiang tuh Balap lahirnya gue pertama Di Sudiang Tahun 2008-2009 Tahun 2010 deh 2010 vakum Karena ada Apa Kecelakaan yang begitu parah Sehingga gue stop main motoran Eh, enggak juga sih Itu hari motor gue ditahan tuh Di area sini nih guys Dulu area balap ini Kita ini di sini Ini kapsul nih Set, kapsul Kesana tuh Nah, dulu gue di sini Gue itu hari pernah ditangkap Di Pertamina yang kita lewatin tadi Kalau kalian notice di video ya Nah, itu pas ditangkap Nah, di situ tuh Pas ditangkap Motor 2 bulan tuh Di Makassar Timur lah dulu Nah, itu hancur-hancuran Dari situ Akhirnya juga di situ Gue kayak Sudah lah ya Hasil jeripaya gue bangun Itu karisma dulu Karisma 125 Honda Itu hancur Ya udah Terus main etik Main freestyle Jatuh parah Gara-gara Wheelie panjang tuh Di anjungan Kaki gue lobang Akhirnya cedera Tidak bisa jalan Tiga bulan Tiga bulan Tidak bisa jalan Boker satu kaki Mandi harus ngangkang Angkat tangki satu di atas Itu parah sih Oke lah Itulah story Kehidupan balap Dan gue Dari di Sudiang Dulu Sudiang tuh terkenal Dengan balap-pembalap Dan motor motor kencangnya Dan sekarang Dengan adanya Dino kayak gini nih Dan bengkel propernya Ernest Dino-nya Ernest Anjir Pasti Sudiang nanti Makin jaya nih Per dunia Permotorannya Oke So that's all from me Kayaknya gue tutup aja Video dari sini So yeah See you guys In the next video Peace out And say bye-bye to Doobie Subscribe